Aku mau nodong dia ngasih tips ke kalian untuk ke ujian Delft A1, ada tips nggak? Ini budek udah datang, aku pake telur bebek aja sama tepe sama krecek Gak lampa gak ini ya mbak? Apa? Gak lampa Oh, gak buang S, te tawar sama Atau sama aja tawar Dalam penada apa ya mbak? Kita lagi mau makan siang di dapur Manado, eh Manado Cuisine Ini pampis cakalang, ini daun bunga papaya, ada panada, mamat, tuna, sama sayur acar Ini ada temenku Bugil, tuna, sama cakusi Halo Bugil Kalo kalian nonton vlog aku pas di Kuala Lumpur beli kamera ini Ada dia juga kita ke rumah makan India ya waktu itu Kita makan dulu sebentar Mamat Ini hari berikutnya, jadi kemarin aku gak banyak ngevlog Karena setelah dari dapur, eh Manado Cuisine itu pas lunch Aku pulang, Mamad juga pulang Terus Antoni lanjut ke Malaboro sama salah satu temen Habis itu ketemuan di Cafe Lip Terus makan di Pikali Pizzaria Buat makan pizza, enak banget Nah hari ini tadi pagi Mamad keluar kota lagi Jadi aku sama Antoni mau makan siang bareng Kita mau ke Gudeg, Gudeg Sagan Jadi Antoni ini, kita udah kenal 10 tahun ya Awalnya dikenalin sama salah satu member Anggunesia, Mba Rika Mba Rika yang tinggal di Paris Terus pas Antoni ke Jogja Mba Rika bilang udah ketemu sama Hera gitu ya Waktu itu kalo gak salah, aku lupa Pokoknya kita ketemuan di Pizza Hut Jogja waktu itu tahun 2009 Supu banget, eh perbedaan aku 10 tahun yang lalu dan sekarang apa? Rambut panjang Terus dia mirip cowok Oh iya, rambutku pendek banget dulu Aku potong pendek Tapi waktu pertama kali ketemu, tetep segini Pokoknya ya pendek lah Terus aku panjangin, aku potong pendek lagi Terus aku panjangin, aku potong pendek lagi Enggak Oh iya, adat-adat ya Terus kita terutama kali ketemu 2009 di Jogja Terus pas aku Erasmus tahun 2010 Bulan April, harusnya kita ketemuan bareng sama Mba Ika Anggunesia juga di Paris ya Tapi waktu itu, travel agentnya Mba Ika cancel Jadi aku berangkat sendiri Terus Antoni menampungku Kos kosan Yang di Karcib, eh apa orang di Semong berapa kami tinggal dulu? 18 Ya orang di Semong 18, dia bawa aku ke Lourdes Bawa aku ke... Martre Sacré-Cœur Sacré-Cœur, iya ke mana lagi Yang ada Obelix itu Cungcourt Ya pokoknya Sommselize, terus dia bawa aku ke Louis Vuitton Iya, iya Tapi gak beli Gak beli, lihat aja Foto-foto aja Berlama ya waktu itu aku ya Ada kali 6 hari ya Lumayan lama, libur Pasca waktu itu Bulan April Habis itu 2011 aku pulang kesini 2012, eh 2011 aku pindah ke Bali 2012 kamu ke Bali ya Ke Bali Jadi terus kita sharing house Sempat 6 bulan 6 bulan lebih ya 10 bulan Oh ya 10 bulan Hampir setahun di Seminyak Tak Tak Ya jadi kita sempet satu rumah bareng Ada 2 orang lain lagi 2 orang lain waktu itu Terus habis itu Dia pindah ke Kuala Lumpur Sampai sekarang ngajar di Alung Fongse Kuala Lumpur Jadi salah satu dosen disana Pakci Antoni Aku mau nodong dia nih Oh Cikgu ya Aku mau nodong dia ngasih tips ke kalian Untuk ujian Delft A1 Ada tips gak? Tidak ada tips Harus Harus Se presenti Se presenti Parler de sa fami Oh bicara tentang perkenalan diri Bicara tentang keluarga Topiknya itu ya Pekerjaan Belajar apa Apa yang kamu suka Hobi Terus ini grammarnya Konjugasinya Preson, Futur, Passé, Composé aja Preson, Futur, Passé, Composé Cuma tiga itu Terus kalau ini listeningnya Dengar lagu Prancis Lagu Mbak Anggun dalam masa Prancis Oke Nonton film dalam masa Prancis Kalau gak ngerti semua gak apa-apa Jadi Training The Hill Apa praktis Praktik mendengarkan Tapi ini apa Punya ini gak rekomendasi website Atau film apa yang mudah dicerna untuk A1 Coba Nonton sinetron Prancis Namanya Blu Bellavi Blu Bellavi Ada di Youtube gak? Ada ya Oke Blu Bellavi Nanti aku tulisin disini Cara nulisnya Oke Jadi nonton itu Dengerin lagu Coba berbicara tentang perkenalan diri Dalam bahasa Prancis Tentang keluarga Tentang hobi Udah ya itu aja ya Ratingnya? Rating Nulis postcard Nulis postcard Oke Jadi seolah-olah kamu di Prancis Terus kirim apa? Ada di desknya Ada dua Writing Ada itu Fill form Ada nama Isi formulir Ada alamat Semua Nama telepon Dan Ya Menulis Like Surat Seperti Postcard Ah Oke Harus juga Harus-harus Bisa Dengar dan mengerti Nomor Ah Dan nomor itu disebut Nomor telepon Per dua angka Per satu angka Per tiga angka Lebih bagus yang mana Kalau kita nyebutin ya Per dua Per dua angka Jadi kalau dalam bahasa Prancis Untuk nyebutin nomor telepon Satu Kosong satu Dan ber dua Ber dua Oke Jadi kalau aku Zero win Abis itu Sosong disin Gitu Gitu Jadi per dua angka ya Jadi 58 60 Gitu Jangan 6 Kosong Jadi 60 Oke Terus Ada lagi Waktunya berapa lama ya Satu Jauh Satu 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 jam 20 Ini bisa bisa Lumayan lah Kalau aku sendiri belum pernah Aku nggak pernah tes A1 Waktu itu Kayaknya langsung A2 B1 Terus B2 Dia ngajarin aku Private Makanya bisa lulus B2 Abis itu lupa banyak Terus mau belajar lagi sama dia C1 Viascar Tapi dia sombong Harganya udah mahal Harganya udah mahal Harga Harga Kuala Lumpur Harga Kuala Lumpur Mahal Beda sama harga Jogja Jadi ya Apalah mah Jadi sekarang dia lagi liburan disini Waktu 2017 aku ke Kuala Lumpur beli kamera ini Aku udah cerita di awal Aku ketemu dia Waktu itu kurus banget Sekarang udah Shhh Guus nggak boleh ngomong ini Sekarang udah ganteng Dan dia disini sampai besok Karena liburan Imlek Di Malaysia Imleknya libur 2 hari ya 2 hari Tapi ada Federal Territory Day Hari Jumatnya yang lalu Dari Semua 6 hari Ya lumayan ya Enak kalau jadi guru Liburnya banyak Dan pasti gitu Ya Di Indonesia banyak juga Iya Ngomong itu Ini kita lagi On the way ke Gudeg Sagan Nanti lanjut vlog disana Enak Enak Kenan Dia pintar bahasa Indonesianya Soalnya dia dulu kuliahnya di Inalko Belajar bahasa Indonesia Sekarang campur dengan bahasa Melayu Malaysia Iya Susah Karena di Malaysia dari 2000 Berapa kamu? 2014 ya 2014 Jadi 4 tahun disana Lebih lama tinggal disana Daripada di Indonesia Jadi campur-campur lah Cikgu Indonesia lebih paham Shhh Di Malaysia baku juga Ini budak udah datang Aku pakai telur bebek aja Sama Apa ini Tempe Sama krecek Soalnya aku mencoba gak makan ayam Ini Antoni ayam Kreceknya dipisah Takut kepedesan Contoh Tampang Mereka Tidak eded Ini Sama Tunggu? Tunggu? Karena saya makan tapi pedas Jika kamu tidak suka itu, berikan kepada saya Bagaimana? Bagaimana? Oh pedas Kamu pasti kamu bisa makan? Tunggu? Tunggu? Cheers Sekarang kita di mana? Di Empire 21, mau nonton ini Oke Angkai baru Aku baru tahu, kayaknya sih Sebulan lalu dia masih pakai Tiket yang tebal karton Ini kayak kertas doang Gampang hilang, dipikirnya cuma Resip biasa Aku nonton sendirian, Anthony mau ke Ketemu temennya Tapi nanti kita ketemu lagi di sini Tapi belum tahu di mana ya Mungkin ke alun-alun Nggak ada komensi pedaan Sal? No? Sal Tunggu 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 Emosi juga Dan banyak hal yang bisa dipelajari dari situ Terutama soal finansial Untuk keluarga Aku nggak mau spoiler di sini Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu juga Atau pengen tahu cerita aku Atau finansial story Aku sama Mamat kayak gimana Mungkin kapan-kapan aku bikin story time Mungkin ntar lagi aku sama Anthony mau makan Sate Klatak Terus kita di rumah aja Nggak mau kemana-mana Mungkin aku akhiri videonya di sini Kalau nggak nanti lanjut nanti Aku kasih lihat makan apa Oke guys aku mau live Udah lama banget nggak live Sambil mukbang Gule kambing Terus Sate Klatak Anthony juga Tapi dia nggak mau di record Kita makan Mukbang video pertama Mamat lagi nggak ada di sini Mamat di luar kota Baru selesai makan Aku live 20-an menit tadi Makasih buat kalian yang udah gabung Sekarang mau makan coklat Ada tiga di sini Anthony mau apa? Rendang, orange peel, atau kenari? Kenari? Iya pak Mau coba rendang juga Mau coba dua-duanya Yang kemarin sama Sama Anthony Eh sama Mamat Kita nyobain yang orange peel Ini mungkin nyoba Aku udah Kemarin nyobain dikit Yang ini Kita coba yang pertama Kenari dulu ya Kenari guys Sekisa Instagram Aku nggak ngasih notifikasi Aku cuma ngasih notifikasi di Whatsapp Selain itu Facebook Instagram Email Aku untuk mesej Facebook Karena ibu Dan ini Karena orang Maksudku Maksudku Tidak aku nggak Aku tinggal dikasih notifikasi di Facebook Aku tinggal dikasih notifikasi di Facebook Kenapa? Karena itu Waktunya Aku masih punya Tapi aku nggak Tidak 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 Tapi aku Tidak Aku punya Facebook Dan mereka punya Memori Itu bagus Tidak 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 Yaki guys sorry Antoni gak masuk frame soalnya dia udah mandi udah gilet udah gak pake concealer kan ujanda ujanda cuman dia bilang mendingan gak usah nanti popularitas jatuh tapi kalo kalian mau follow dia di instagram masanto namanya m-a-s-a-n-t-o t-h-o t-h-o masanto maksud kamu? terlalu banyak jatuh gak? gak, aku suka ya? aku suka perempuan orange kalau gak suka, gini aku mau itu untuk kamu woi jangan makan lah aku suka perempuan orange kamu tau berapa banyak ini? ada 150 tidak 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 kualitas ya kamu pasti kamu gak mau makan orange? aku suka ini saya orang lemas yang tapi kenapa kamu gak suka orange? tidak Tidak Di coklat Aku suka minyak Lime Tapi minyak Lime coklat Berwarna berwarna Aku suka coklat Aku tidak suka minyak Aku makan tapi aku suka Yang di Mongol, minyak sangat menarik Tapi yang di Lin Jawa suka manis Oke Coba rendang Waktu itu di tempatnya kita coba Testernya Cuman Coba dikit banget Satu gini berdua Gak enak ambil banyak-banyak Sebaru guys Uuuu Ayo Cuman Gak enak Cuma Jangan mengema Okay Gak enak Gak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya rasa rasa. Sampai jumpa. Saya jarang click. Masuk ke akhirnya. ya in the beginning no it's a bit I know how they could make the taste of rendang like they make a chemical synthesis coconut and then they mix the juice because it looks like mica it's a really dark it's a 58% oh this one 42% of cocoa with rendang curry paste ah makes sense hmm it's like okay guys gini aja video vlog hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa support dengan klik like apa jangan lupa apa kalau bahasa Malaysianya subscribe 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 ya mendaftar dan share di social media kalian kalau menurut kalian ini bermanfaat ya jempol jumpa lagi di video berikutnya Dadah Tony oh baby I love your madness it's so incredibly beautiful oh